Alhamdulillah 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 Ini hidup saya, ini waktu saya, ini pikiran saya, ini ilmu saya. Ternyata bukan punya saya. Ternyata bukan milik saya, tapi semuanya adalah milik Allah SWT. Kita kembali di dalam pembahasan kita. Dan kita berada di penghujung bulan yang sangat mulia. Kita berada di hari terakhir. Keputusannya ulama mengatakan besok baru mulai masuk tanggal 1, 1 Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah itu bulan yang sangat mulia. Bahkan para ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah itu mengalahkan keafdoliyahannya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, kalau dibandingkan dengan besok sampai 10 hari ke depan, itu masih lebih afdol 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Tapi orang-orang kadang-kadang tidak sadar. Kenapa? Marah tidak bosan. Soalnya tidak berpuasa atau tidak bersama-sama kita berpuasa. Walaupun banyak yang sudah ngerti, yang sudah belajar, pengen poso, pengen memperbanyak puasa di bulan Dhul Hijjah. Kenapa kok menjadi lebih afdol? Karena para ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah itu ada amal-amal ibadah. Ada amal-amal ibadah, ada pekerjaan-pekerjaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala yang hanya bisa dilakukan di 10 hari pertama tersebut. Haji itu tidak bisa. Haji itu tidak bisa kalau tidak bisa. Haji ini memang cuma bisa dilakukan di hari-hari tertentu dengan manasik-manasik tertentu di tempat tertentu. Bisa pulang-pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Haji kan di Sukolilo. Haji Sukolilo. Aluni Haji Sukolilo. Tidak bisa. Jadi itu yang dikatakan para ulama karena ada ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Di selain hari tersebut tidak bisa. Tapi kalau misalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan bangun malam di malam itu di hari-hari lain juga bisa. Jangan sholat di hari itu, di hari-hari lain juga bisa. Puasa di hari itu, puasa di hari-hari lain juga bisa. Tapi Haji cuma bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Juga para ulama mengatakan, Hari rayanya antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu masih lebih abdul hari rayanya Idul Adha. Kenapa? Karena perintah sholatnya itu termaktub di dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah Ta'ala menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna'a ta'ina kalkawzar. Tak hadiahi kamu wahai Muhammad. Apa hadiahnya dari Allah Ta'ala? Sebuah telaga yang dikasih nama Telaga Al-Kawzar. Panjangnya, ya dikatakan panjangnya, lebarnya, panjang dan lebarnya. Sungai yang dinamakan Telaga Al-Kawzar ini. Seperti perjalanan antara Son'a ke Mekah Al-Mukarromah. Son'a ke Mekah itu. Yaman ke Mekah. Yaman ke Saudi Arabian. Itu panjangnya Telaga dari Al-Kawzar. Dan dikatakan orang-orang yang minum dari Telaga Al-Kawzar. Layak ma'un ba'daha abadah. Tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Telaga yang putihnya lebih putih daripada susu. Aromanya lebih wangi dibandingkan aromanya misik. Yang dikasih ada orang-orang di sekitarnya itu dikasih cangkir-cangkir. Cangkir-cangkir. Kalau orang melihat banyaknya cangkir-cangkir itu. Kayak orang melihat ke atas langit. Melihat ke arah bintang-bintang. Akeh banget. Ada yang ngambil-ngambil sendiri. Nyiduk-nyiduk sendiri. Minum-minum sendiri. Tapi ada orang-orang yang dikasih minum. Dari tangannya Rasulullah SAW. Ada yang ngasih minum. Sing laden-laden. Rasulullah jadi peladen disitu. Saidina Abu Bakar jadi peladen disitu. Saidina Umar. Saidina Uthman. Saidina Ali. Yang perempuan-perempuan. Saidah Fatimah. Saidah Khadija. Ikut jadi peladen disitu. Jadi orang-orang khusus. Sing ladeni langsung orang-orang khusus juga. Para ulama mengatakan para pemimpin-pemimpin yang adil. Yang menjadikan Saidina Umar sebagai panutannya. Sebagai pemimpin. Istilahnya diikuti. Diteladani. Di aplikasikan. Di masyarakat. Tentang kepemimpinan Saidina. Saidina Umar. Nanti yang ngasih minum Saidina Umar. Orang-orang yang ahli sedekah. Sedekahnya berani sekali. Sedekahnya banyak sekali. Tidak mikir. Seperti Saidina Uthman. Dan yang diharapkan cuma hal-hal yang ada di sisinya Allah Ta'ala. Yang ngasih minum Saidina Uthman. Saidina Abdul Rahman bin Auf. Para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Yang perempuan-perempuan. Saya mengikuti Saidah Fatimah. Yang ngasih minum Saidah Fatimah. Ibu-ibu istri-istri soliha. Yang menjadikan role modelnya ini Saidah Khadija. Yang ngasih minum Saidah Khadija. Orang-orang yang dikasih keilmuan sama Allah Ta'ala. Menjadikan Saidah Aisyah sebagai panutannya. Saidah Aisyah yang ngasih minum. Orang-orang khusus. Jadi ada yang ngambil-ngambil sendiri minum. Ada yang dikasih minum. Oleh para manusia-manusia khusus tersebut. Setiap kali kita sebelum ngaji. Allahumma. Allahumma inna nas'aluka. Ilman ladunni. Wal mashroba sofilhani. Yang kita minta. Minuman yang jernih. Yang menyegarkan. Maksudnya apa yang dimaksud disini? Ilmu yang mau jenengan kasih ini ya Allah. Jadikan ilmu yang bisa menyerap di dalam hati saya. Menjernihkan pikiran saya. Bikin dada saya lebih lapang. Jadi lebih gampang memaafkan. Jadi lebih bisa menerima dengan takdir. Lebih bisa menerima dengan segala sesuatu. Yang mampir ke dalam hati-hati tersebut. Entah itu kegusaran. Entah itu rasa marah. Entah itu emosi dan lain sebagainya. Jadi kan kami. Orang-orang yang bisa menetralkan hal tersebut. Dan memahami ini semua ujian dari Allah Ta'ala. Yang akan menguji kita. Mau naik kelas atau turun kelas. Oke. Jadi mashroba sofilhani. Itu hakikatnya. Secara yang bisa kita langsung rasakan. Yang nanti dirasakannya apa? Pengennya dengan modal nyari ilmu. Dengan modal duduk bersama. Dengan modal sedekah bersama. Dengan modal nyari kebaikan bersama ini. Ya Allah takdirkan juga kami bersama-sama. Bisa jadi hamba-hamba yang menikmati minuman-minuman syurga. Minuman dari telakanya Rasulullah SAW. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Enggak cuma sekedar sesuatu yang sekarang ini mampir di dalam hati kita. Tapi nanti juga ya Allah. Ngukong. Sekarang kita senang-senang. Nanti juga senang-senang. Sekarang kita ngumpul di dalam kebaikan. Nanti juga pengennya ngumpul juga di dalam kebaikan. Itu yang kita. Allahumma inna sa'alukal. Ilman ladunni. Ilman ladunni ini kenapa? Ilmu yang datangnya dari Allah Ta'ala. Saya cuma menyampaikan. Ini bu ayatnya. Ini bu hadisnya. Ini bu katanya para ulama. Ini menurut di dalam kitab ini. Ini yang saya sampaikan menurut pengetahuan saya. Yang saya ambil dari para guru-guru saya. Tapi yang ngasih jenengan hidayah siapa? Yang nambai ikhlasnya jenengan siapa? Yang nambai seleng jenengan siapa? Yang ngasih ketulusan di dalam hati jenengan siapa? Yang bantu jenengan untuk lebih khusyuk siapa? Yang bantu jenengan untuk lebih fase siapa? Saya tidak bisa. Belajar sama saya. Mesti tidak di khusyuk. Mungkin. Wah saya ngomong yang belum khusyuk. Nggak ngomong saya yang harus tulus ikhlas. Saya ngomong lo belum tulus. Yang ngomong lo belum ikhlas. Yang ngomong lo juga sama-sama masih belajar. Jadi kita sama-sama. Sama-sama nyari perkara yang ingin. Yang kita harap-harapkan. Untuk dihadiahi sama Allah Ta'ala. Masuk di dalam jiwa-jiwa kita. Masuk di dalam jiwa-jiwa kita. Jadi 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah itu tidak main-main. Jadi Idul Adhahnya. Sholat Idul Fitri. Kalau dibandingkan. Sholat Idul Fitri sama Sholat Idul Adha. Mana yang lebih adud? Sholat Idul Adha. Karena datang dari al-inna'atayna kal-kawthar. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatu kamu wahai Muhammad. Selesai sholat sembelih hewan korbanmu. Selesai sholat sembelih hewan korbanmu. Bukan sembelih hewan korban dulu. Baru sholat. Tak boleh di seai lah. Engkau baru sholat. Selesai sholat. Jadi korban. Jadi korbanmu. Ibadah khusus. Dilakukan di waktu yang khusus. Dengan hewan-hewan khusus. Saya korban. Korban apa? Ayah. Korban endok. Itu korbanmu. Itu korban. Atau belajar. Apa salah? Boleh-boleh saja. Karena setiap kebaikan itu. Sedekah. Yang namanya sedekah itu enggak ada. Sedekah buruk itu enggak ada. Sedekah salah sasaran sekalipun di dalam sedekah. Panggahapi. Panggahapi. Jenangan ngasih sedekah salah sekalipun. Itu tetap dinilai pahala. Di sisi Allah SWT. Walaupun kalau kita pengen optimal. Pahalanya itu pengen optimal. Ya gelok-gelok. Sedekahnya dimana. Ditaruh dimana. Kepada siapa. Itu lebih afdal. Lebih afdal lagi. Tapi misalkan jenengan syukur sedekah. Sedekah. Syukur. Syukur. Takai. Takai. Nanti istilahnya dipakai ini. Tetap ada pahala. Dari sisi Allah SWT. Tetap ada pahalanya. Jadi istilahnya. Pertama itu. Haji. Tidak ada. Tidak bisa. Dicolong. Kecuali. Di hari-hari pertama. Dari bulan. Dul Hijat. Kalau untuk orang yang tidak. Untuk. Jadi makanya. Haji itu harus diusahakan. Haji itu. Adalah perkara ibadah. Yang harus kita semuanya. Punya usaha. Untuk melakukan hal tersebut. Siapapun dari kita. Kudu masang niat. Yang belum haji. Harus punya pasangan niat. Untuk berangkat. Haji. Like duit. Pekerjaan. Yang produktif. Istilahnya. Punya. Punya penghasilan. Ya nabung. Sedikit-sedikit. Nabung. Sedikit-sedikit. Kapan haji. Yang penting. Kita niat. Meskipun umur kita habis. Kita pakai. Untuk meniatkan haji. Itu pasti sudah ada pahalanya. Di sisi Allah SWT. Bahkan mungkin. Bahkan mungkin. Ada haji-haji. Yang tidak berangkat haji. Tapi sama Allah SWT dikasih pahala. Haji. Seperti yang terjadi di zamannya. Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ini seorang tabiin. Orang yang hidup di masa setelahnya. Rasulullah SAW. Dikatakan Abdullah bin Mubarak. Itu salah satu. Beliau ulama yang tersohor. Ulama yang tersohor. Tapi. Dikatakan suatu hari. Beliau tiap tahun itu budal haji. Berangkat haji. Nabung. Berangkat haji. Nabung. Berangkat haji. Sampai suatu hari dikatakan. Beliau ini. Berangkat haji. Sama bawa. Perbekalannya sudah dibawa semuanya. Ternyata di pinggir jalan. Di tengah jalan. Ketemu ada anak-anak kecil di pinggir sungai. Lagi main-main di pinggir. Bukan main-main di pinggir sungai. Ngorek-ngorek sampah di pinggir sungai. Nemu ada ayam. Sudah jadi bangkai. Diambil. Dibawa ulang. Dimasak. Dimasak. Dikasihkan ibunya. Habis itu. Katanya. Seakhirnya beliau. Dobrak. Istilahnya. Izin minta. Masuk ke dalam rumahnya. Terus dikatakan. Bu. Ini barang haram. Anakmu nemu ayam ini. Tadi. Bukan di tempat sembelian. Bukan di toko ayam. Tapi di pinggir jalan. Ini. Ayam mati. Diambil sama anakmu. Ini haram ini dagingnya. Oke. Jenengankan muslimah. Dilihat. Menutup aurat dan lain sebagainya. Jenengankan muslimah. Kok makan yang seperti. Seperti ini. Maka. Ibu tersebut mengatakan. Hadha halalun lana. Wah haramun lakum. Ini ayam. Halal. Buat kita. Haram. Untuk kalian. Kok bisa kayak gitu. Iya. Kami sak keluarga ini. Tiga hari. Belum kelepon. Makanan apa-apa. Sama sekali. Ini sudah. Lah tidak dimasuki mati. Ini nanti kita sak keluarga. Karena kelaparan. Oke. Maka. Melihat hal yang semacam itu. Ini semua perbekalannya beliau. Sak uangnya. Sak onta-ontanya. Ditinggal di rumah perempuan tersebut. Setelah itu beliau balik pulang. Oke. Begitu pulang selesai. Apa. Waktunya haji. Orang-orang dari negerinya yang berangkat haji itu sudah pada pulang. Akhirnya beliau sama kayak kita. Ada kedengeran ada orang pulang haji kan diparani gitu. Diparani apa? Bu. Silaturahmi. Minta doa. Jaluk sopenir. Gak apa-apa. Bu kayak gitu-gitu. Itu istilahnya itu sesuatu. Keberkaan. Yang penting ngecoyok-oyokan. Gak. Omwileh. Dikai kudung warnanya abang. Jum. Aku kabeh wala. Jangan kayak gitu. Ya. Tabarukan sama apa yang beliau bawa untuk kita. Jadi minta doa terus. Nah ini sama juga. Amtullah bin Mubarak ini juga seperti itu. Datang ke orang-orang yang pulang haji. Setelah itu beliau doakan. Dimulai dari doanya kita. Dimulai dari doanya beliau. Hajan mabruran. Muka-muka hajinnya jadi haji yang mabrur. Muka-muka perjalanannya. Perjalanan yang penuh berkat dan lain sebagainya. Maka dijawab sama orang tersebut. Muka-muka hati haji yang mabrur. Katanya beliau lho. Aku lho rabudal haji. Kok didoakan seperti itu. Dua orang. Tiga orang. Beberapa orang. Semua jawabannya. Jawabannya sama. Akhirnya beliau penasaran. Aku lho enggak budal haji. Saya memang berangkat. Tapi tengah jalan saya balik pulang. Oke. Saya kembali pulang. Pulang lagi. Katanya orang-orang tersebut. Tidak. Aku lho ketemu kamu waktu Tawaf. Satunya lagi. Aku ketemu kamu waktu Sa'i. Satu lagi. Aku ketemu kamu waktu jalan di sini. Di Arofah. Tuh. Ini orang-orang kok. Ketemu. Padahal Amtullah bin Mubaraknya itu enggak berangkat. Enggak. Enggak. Enggak berangkat. Maka dikatakan malam harinya. Beliau mimpi. Mimpi. Didatangi. Ada suara. Ada suara. Berbentuk. Istilahnya. Istilahnya kalau. Menurut pemahamannya beliau waktu itu. Beliau itu. Didatangi seseorang. Yang mengatakan kepada beliau. Wahai Amtullah bin Mubarak. Ketahuilah. Bahwasannya. Perempuan yang kamu kasih. Ini tadi. Oke. Harta yang kamu berikan kepada dia. Yang harusnya kamu pakai untuk haji. Kamu berikan kepada perempuan tersebut. Perempuan itu. Adalah salah satu. Dari anak cucunya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Putune Nabi itu. Cucunya Nabi. Berada di dalam kemiskinan. Sampai hampir mengkonsumsi sesuatu yang haram. Saking miskinnya sampai tidak bisa makan. Dan kamu memberikan seluruh hartamu. Untuk perempuan-perempuan tersebut. Maka dikatakan. Karena baiknya apa yang kamu lakukan. Maka setiap tahunnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menjelmakan. Seorang malaikat. Untuk menghajikan dirimu. Ila yaunil kiamat. Sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat. Akan ada malaikat-malaikat. Yang akan menggantikan Abdullah bin Mubarak ini. Berhaji. Melakukan ibadah haji. Orangnya sudah di liang lahat. Tapi panggah haji setiap tahun. Dan dirupakan orangnya. Dirupakan Abdullah bin Mubaraknya itu. Itu sendiri. Makanya hati-hati. Kalau berangkat haji. Jangan-jangan senggola-senggolan. Sama Abdullah bin Mubarak. Malaikatnya Abdullah bin Mubarak. Jadi seperti itu. Ini karena baiknya. Apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala akan menjelmakan. Seorang malaikat. Yang akan menghajikan kamu. Seumur hidupmu. Bahkan sampai hari kiamat. Hari kiamat nanti. Ini Abdullah bin Mubarak. Tidak berangkat haji. Tidak tiba-tiba haji tahun itu. Tapi dicatat di sisi Allah Ta'ala. Sebagai seseorang yang berhaji. Makanya haji ini. Kalau sudah musim-musim haji. Untuk mendatangkan. Minat kita untuk berhaji. Jadi dengan setelan. Mekah. Madinah. Lai urung haji. Oh kapan. Buda haji. Kalau yang sudah haji. Oh kapan. Enek. Kapan buda enek. Kapan bisa kesana lagi. Dan lain sebagainya. Karena ibadah di sana. Ibadah di waktu tersebut. Itu adalah sesuatu. Yang tidak bisa dicari. Tidak bisa dicari. Dan tidak bisa digantikan. Di hari-hari yang lainnya. Itu yang pertama. Haji. Yang tidak bisa berangkat haji. Ngarep. Ngarep. Haji. Ngarep. Ngarep. Haji. Setelah itu. Yang kedua. Yang hendaknya kita perbanyak. Di hari pertama. Sepuluh hari pertama. Bulan. Dul hijah. Apa namanya. Puasa. Puasa. Paling utamanya. Di tanggal 9. Dul hijah. Arofah. Hari Arofah. Ketika orang-orang. Yang haji. Berada. Di padang Arofah. Untuk wukuf. Kita disini. Berpuasa. Ibadah yang bisa kita lakukan. Adalah. Berpuasa. Berpuasa. Dan jenengan. Istilahnya. Bikin suasananya. Itu seperti romadun. Poso. Kalau bisa. Keluarga. Orang-orang terdekat kita. Yang bisa kita ajak puasa. Dijak poso. Bareng-bareng. Nanti. Istilahnya. Bareng-bareng. Disediakan. Sesuatu yang lebih enak. Dibandingkan biasanya. Posok-posok. Apakah tempe penyet. Kalau. Tahu penyet. Ini. Oke. Masak. Sesuatu yang lebih. Yang lebih. Dibandingkan hari-hari yang lainnya. Tidak harus mewah. Tapi. Tapi bikin suasana itu. Seperti. Seperti. Romadun. Para ulama mengatakan. Paling afdolnya. Tanggal sembilan itu tadi. Tapi. Kalau mau. Pengen. Pengen mulai dari awal. Dulhijjah. Betul. Satu. Dua. Kalau yang masih punya. Utang-utang kuasa. Diniatkan. Diniatkan untuk. Bayari utang. Diniatkan untuk bayari. Bayari utang. Tapi. Jangan didobel niatnya. Niatnya. Cuman. Bayar utang. Saja. Keahdoliahannya. Puasa Dulhijjah. Bakalan masuk disitu. Tapi. Jenengan niatnya dua. Puasa wajib itu. Tidak bisa diduakan. Puasa wajib itu. Tidak bisa didobel. Saya. Puasa. Odok. Sa. Plus. Puasa Nagar. Misalkan. Tidak bisa. Yang wajib itu. Bisanya. Cuman satu-satu. Hanya satu. Niat. Tapi kalau misalkan. Kita lakukan puasa wajib. Di hari-hari. Yang ada. Kelebihannya. Istilahnya ada. Keutamaannya. Di hari-hari tersebut. Pahalanya. Bakalan langsung masuk disitu. Oke. Jenengan. Tidak sengaja. Puasa wajib. Pas hari Senin. Dapat pahalanya. Sunnah hari Senin. Pas hari Kemis. Dapat pahalanya. Puasa hari Kemis. Pas ayamul bid. Masuk. Disitu juga. Pahalanya ayamul. Ayamul bid. Dan lain sebagainya. Kalau puasa sunnah masih boleh. Di dobel-dobel boleh. Tapi. Puasa wajib. Harus sendiri. Sendiri-sendiri. Dan yang ketiga. Yang harus kita perhatikan juga. Adalah. Berusaha untuk berkorban setiap tahun. Oke. Jadi korban. Ibadah korban itu. Sunnah Ainiyah. Oke. Ibadahnya sunnah. Oke. Ibadahnya adalah. Adalah sunnah. Tapi sunnahnya itu sunnah perorangan. Oke. Sunnah perorangan. Jadi. Setiap dari kita. Dapat. Kena kesunnahan. Untuk melakukan korban. Di yang disembeleh. Pas. Setelah. Setelah. Solat id. Ya. Setelah solat id. Sampai hari Tashriq. Kesempatannya untuk. Beleh nih ku. Mulai dari tanggal 10. Sebelas. Gua belas. Tiga belas. Ya. Dinamakan ayamul Tashriq itu. Karena. Hari hari-hari itu. Biasanya orang-orang Mekah. Karena. Karena daging berlimpah akhirnya dipanaskan di atas atap rumah mereka Dijadikan daging-daging kering seperti itu Hari dimana semua orang bergembira, hari dimana semua orang punya daging Untuk dikonsumsi keluarga-keluarga mereka Karena banyaknya orang berkorban Jadi istilahnya, satu keluarga misalkan satu keluarga isinya lima orang Maka setiap dari lima orang ini punya kesulahan untuk berkorban Bapak, eh boleh, ibunya boleh, anaknya Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa perorangan Ya paling tidak satu keluarga, satu Atau satu keluarga, dua boleh, boleh Satu keluarga, tiga, boleh Satu keluarga, satu, boleh Atau paling tidak satu keluarga, satu Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa satu keluarga, satu Satu ekor sapi, urunan tujuh orang Satu ekor sapi, urunan, iuran Atau istilahnya gabungan Dari tujuh orang, harus tujuh orang Tapi tidak boleh seratus orang satu sapi Nah itu bukan korban namanya Jadi satu sapi untuk tujuh Di urunan untuk tujuh orang Karena Rasulullah SAW mengatakan Tidak ada satu amal yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala Untuk dilakukan Semenjak mulai tanggal sepuluh Dul Hijjah Nenggu Sampai hari Tashrik Melebihi pahalanya Rikudam Apa? Neteskan darah, darah korban Neteskan darah, darah korban Lek, tidak bisa, gimana kak? Ya sudah, sedekah Semampunya Semampunya, aku isoni sedekah Satu porsi makanan, ini satu porsi Dua porsi, ini dua porsi, tiga porsi, tiga porsi Terserah Itu semuanya tetap ada kebaikannya Walaupun tidak sampai ke tingkat Ibadah yang namanya korban ini Karena korban itu ada cara tertentu Ada cara tertentu, ada kriteria tertentu Dan tidak harus kambingnya, tidak harus jantan Betina juga tidak apa-apa Bahkan kalau misalkan dibandingkan Oh harganya kambing jantan 4 juta Harganya kambing betina Rang juta Besarnya sama Dagingnya sama Lek, kambing Uang 4 juta ini Kalau dibelikan kambing jantan Dapat satu Tapi kalau betina dapat Dapat dua Mana yang lebih hargan? Yang betina Yang betina, dua Kenapa? Karena daging yang bisa disedekahkan Lebih, lebih banyak Yang bisa disedekahkan lebih, lebih banyak Yang tidak boleh dipakai sedekah itu Tidak boleh dipakai korban itu Kalau cacat, buta, atau pincah Ada cacat fisik di dalam hewan tersebut Itu hewan-hewan yang tidak boleh dipakai untuk korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.